Nah ini pas saya kasih makan saya kaget ya Jadi pesan saya untuk teman-teman harus hati-hati jika berternak dengan menggunakan kawat ram seperti ini Nah ini saya kaget Indukan Batman-Batman saya Jantannya nyebrang ke pasangan BS dan Pasjo saya Nah ini Tiba-tiba nyebrang ada di kandang ini Itu pasangan yang di atas gelodok itu sudah mengeram ya Dan itu indukan jantan Batman saya Di sini Berseberangan ya Kandangnya berseberangan Dan sedang meloloh Anaknya sudah umur sekitar 3 mingguan Nah ini pas saya kasih makan saya kaget ya Untungnya jantan ini Perginya ke kandang sebelah Masih di dalam antar kandang ternak ya Jadi tidak keluar Inilah kelemahan dengan menggunakan kawat ram ini ya Kalau kita tidak kontrol sewaktu-waktu Maka akan bisa digigit dan jebol Dan indukan akan kabur Oke akan kita cek ya Ternyata masih rejeki saya Hanya nyebrang ke kandang ternak yang sebelahnya Oke tidak keluar Nah ini setelah saya cek Ternyata di sini Ini Ini Pintunya dia nyebrang Ini Nah di sini Tuh Tuh Nah kelihatan kan Disini Jadi itu Yang jebol itu Itu pintu dia masuk Ke kandang ternak yang lain Di sebelahnya ya Jadi kelemahan dengan menggunakan kawat ram seperti ini Apabila tidak kita cek rutin Maka bisa menyebabkan seperti ini Ya ini masih rejeki saya Indukan tidak Tidak menjebol yang bagian sisi luar ya Jadi ini masih bisa kita tangkap lagi Oke ini sudah mengeram nih Tuh Nah ini caranya Kita tangkap aja Karena gak mungkin dia bisa Nyebrang lagi Dengan menggunakan lubang itu Karena bukan seperti kita pikirannya ya Cara pikirnya beda sama manusia Jadi harus kita bantu untuk tangkap Dan pindahkan lagi ke kandang Tempat dia ya Dan kandangnya akan kita Rehak Kita tutup Jadi pesan saya untuk teman-teman Harus hati-hati Jika berternak dengan menggunakan kawat ram seperti ini Karena sewaktu-waktu Entah karena usianya bisa berkarat Kena hujan Panas Dan akhirnya jebol Ditambah lagi Karakter dari burung lapet ini Suka menggigit Dan paruhnya sangat kuat sekali Sehingga bisa jebol Contohnya tempat saya ini ya Dan tempat saya Rejeki saya tidak Keluar Dia hanya menjebol Di sisi antar kandang Tuh Sekarang kita masukkan di kandang ini Ini tempatnya dia nih Dia masuk lewat sini Tadinya lewat Lewat sini Oke Go Ini pintu masuknya Harus segera kita tambal Ini karena indukan sering gigit-gigit ya Karena melihat pasangan di sebelahnya Itu sudah direhab ya Sudah dikasih kawat ram lagi Ditambal Oke Itu kita lihat Setelah Sempat terpisah Ya Melepas rindu Melepas kangennya ya Nah itu Betina dan jantan Mesra-mesraan Karena ada anaknya tiga Di dalam gelodok itu Yang harus mereka rawat Nah itu jantannya tadi Yang sudah saya pindahkan Yang nyeberang ke kandang Ternak sebelahnya tadi Sudah saya pindahkan Dan sudah Mulai melaksanakan tugasnya kembali Untuk meloloh anakannya Nah itu Batman Ya jadi teman-teman Dengan kejadian ini Saya pun bisa mengambil pengelaman Ya Jadi saya harus hati-hati Dengan sistem kandang ternak saya Dengan Kawat ram ayam ini Sehingga jangan sampai Kejadian Indukan Malah terbang Karena Kelalaian ini Ya Saya akan patroli Di semua kandang-kandang saya Untuk melakukan pengecekan Karena sudah lama juga nih Kandang-kandang saya sudah lumayan lama Dan kandang-kandang ini kan di luar Jadi Terpapar sinar matahari Hujan Yang menyebabkan Kawat ram ini cepat kropos Ditambah lagi Karakter indukan yang suka Menggigit teruji Demikian yang dapat saya Sampaikan Semoga kita semua dapat Mengambil Hikmah atau pengelaman Dari kejadian ini Untuk teman-teman yang gunakan Kawat ram ini Jadi harus tetap hati-hati Dan tetap Melakukan Pengecekan rutin Di setiap Kandang ternak kita Oke Salam peternak burung lakbet Seluruh Indonesia Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton